oke guys welcome back to my channel guys oke kembali lagi bersama gue dr motovlog nah kali ini gue mau ngevlog ngevlog santuy ada ya ngevlog ngevlog santuy ya karena karena wow kecelakaan men kecelakaan oke guys sebelum kalian lanjut nonton jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya kenapa ya belum atau kenapa tapi sering loh disitu tuh sering banget loh coba balik ya balik 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 mana ya terbaliknya mecet mecet gak punya simlur gantian gantian yang di depan yang punya sim anjai kan mungkin ya saya juga gak tau sih hai 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 polisai traffic asisten analisi banyak banget ya Hai kemungkin polisi lagi pengemudi masih menjelaskan hai oh plat ha Semarang men tapi enggak tahu sih enggak selalu plat itu bisa dibuat patokan Hai Nah kalau kalian ingat ini kenapa ada tembok bukan tembok ya Hai apa sih namanya Hai Nah gitu namanya di sini tuh karena dulu pernah terjadi kontainer truk kontainer itu Hai kan disini padat bagi lampu merah rotok kontainer tuh nabrak bukan nabrak loncat ini terus nabrak ke puskesmas nabrak disitu nabrak apa ya nabrak tempat parkiran lho Nah kebetulan ada anak bidan yang lagi duduk di parkiran gitu dari seketika menewaskan satu orang tapi menurut gue keputusan sopir kontainer bagus ya banteng ke kanan loncat dan menewaskan satu pengendara bukan pengendara ya anak bidan men nah disitulah letak keganjilan itu soalnya sering banget disitu men sering banget terjadi kecelakaan gitu menurut gue mau cari tempat ini dulu gua benerin anjay relai gua ganggu banget ini bisa mati-mati ya di jalan mobil langsungin aja lah oke mungkin kalian butuh kenyataan mana kasusnya nah ini artikelnya men artikel atau video boleh nih ini videonya men ini artikelnya men nah itu dia men nah dari sini tuh bukan hanya itu doang ya karena itu yang terliput sih gue cariin artikel-artikel lain soal mengenai kecelakaan disitu nah letak letak keanehannya disitu jadi terlalu banyak kecelakaan disatu tempat itu itu pun yang terliput banyak yang nggak terliput soalnya banyak sekali yang nggak terliput dan kecelakaan disitu oke guys kita itu tak pernah tahu yang kita yakinin kita harus yakin pada kodo dan koda kita harus yakin kepada takdir dan yang kita tidak tahu takdir hidup mati kita itu dimana takdir kematian kita itu dimana dan kapan itu yang kita tidak tahu nah mungkin saran dari saya mungkin saran dari saya lebih banyak beristighfar aja sih beristighfar kepada Tuhan yang Maha Esa dan banyak yang beribadah karena kita nggak tahu maut kita dimana gitu loh entah itu di ya gue nggak mau ini sih tapi kita intinya kita tidak tahu maut kita dimana Tuhan menyebut nyawa kita itu dimana jadi intinya kita di jalan itu harus tetap take care hati-hati dan jangan lupa kesehatan diri anda sendiri jangan lupa kesehatan motor anda juga karena apa karena motor anda itu nggak kalah penting kesehatannya men nggak kalah penting kenapa gitu ya karena motor anda itu sangat berperan penting di jalan layak kesehatannya tuh contoh mesin mesin sehat contoh mesin sehat kan sehat walafiat gitu ya normal gitu tapi rimnya itu belum satu depan atau belakang itu udah sangat-sangat bahaya loh apalagi lo pake motor sport atau motor yang sisi nya tinggi lah yang matic aja sisi kecil gitu juga bahaya apalagi yang sisi tinggi kan gitu jadi intinya kita harus tetap take care berhati-hati dan tati aturan di jalan biar kita semua tidak merugikan tidak membahayakan diri kita sendiri ataupun orang lain oke mungkin itu doang mungkin itu doang ya saya cari ini dulu wuiz tilangan cuy tilangan gitu soho tilangan cuy musim tilangan ya bro motor gue matiin dululah cari tempat dulu udah ayin tete buru buru oke sini mungkin oke men mati di jalan raya itu meh 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 liat dulu liat 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 leat liat liat napa napa tupu ya selamat menikmati oke bro lanjut oke guys mungkin segitu aja vlog kali ini jangan lupa subscribe like and comment bro see you next time again bye